Hai kayak gini dua dosoran nggak kait nih 123 terus langsung lima ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku salam sejahtera salam sehat semua eh bertemu lagi ya dengan satuan berat kali ini ini lagi persiapan mancing buat besok pagi mau mancing jair ya dan kita mau rakit rangkaiannya dulu buat besok rencana kita mau ngelosoran dulu buat mancing pun jairnya memudahkan ada hasil ini kita pakai tetap ya buat dikitangkan kita pakai benang ini terus timah ini buat blosoran ya ini rencana saya buat rangkaiannya tiga kail kail kailnya nomor empat ini saya kail bagian nomor empat tiga kail ya untuk blosornya ini batu enang kail kiri-kiri pokoknya nggak perlu lipat dah itu yang bisa saya pakai alhamdulillah tahu selalu menghasilkan hasil yang memuaskan usia untuk menjair ya kita lanjut aja musa panjang lebar kemudahan besok kita mancing ada hasil ya tapi sebelum kita lanjut jangan lupa like comment dan subscribe-nya ya selalu dukung channel salam sejahtera ya Oke terima kasih lanjut Hai pertama untuk tiga rakyat losoran kita bikin yang simpel aja nggak usah neko-neko yang penting ini yang biasa saya pakai pertama Hai benang-benang kita lilit hai 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 usah enggak usah terlalu banyak ini simpul yang praktis saja yang sering saya pakai ya alhamdulillah selalu hasilnya lumayan ini setiap biasa 4, 8 kita masukin kelihatan kelihatannya gampang lah pasti semua rekan-rekan bikin ini untuk ikan muncar ya untuk bosor ini simpul simpulnya ini kuat rencana ini tiga kain baru satu ya ini baru satu kita dua satu dua tiga empat ini simpulnya sangat mudah sangat praktis dan gampang dicontok mungkin teman-teman para youtuber para pemancing mania pasti udah mungkin ada yang di bagus lagi ini yang sederhana yang sering saya pakai ini yang sederhana yang sering saya pakai ya ya mudah-mudahan pengguna buat teman-teman selur-teman seluruh kafe ya tetap seperti biasa simpulnya kita masukin kita tarik kita tarik ini akan jadi simpul teman-teman dua kita rencana bikin tiga ya teman-teman ya satu lagi seperti biasa satu dua tiga empat ini empat juga tidak harus empat ya kalau untuk ini terserah teman-teman mau lima tujuh mau berapa sebenarnya aja yang penting kuat yang penting sistemnya kayak tadi cara simpulnya biar kuat setiap biasa yang sering teman-teman juga lakukan untuk rakitan ini ini untuk pelosoran aja pelosoran tiga kain kita masukin seperti biasa ini mudah banget dan praktis yang dicual-jual juga mungkin kayak gini cara buatnya makanya pasti teman-teman udah paham lah dan mungkin ada yang lebih bagus lagi ya bukan niat untuk mengajari cuma ini cuma nasi contoh ini saya udah tiga satu dua tiga jadi ini untuk tiga kain kita tinggal potong pakai gunting gugu potongannya maklumlah maklumlah sederhana kita potong buat kainnya satu kita langsung ikut aja ya kita potong sekali kita langsung ikut kainnya dan cara motong kainnya juga juga sangat mudah perhatikan ini ya untuk ikut kainnya ini kain pertama kain pertama kita masukin cek sisain paling enggak 10 10 cm dari jarak kain sangat mudah teman-teman pasti udah apal udah pinter dan udah bisa ini mungkin bagi teman-teman pemula yang belum paham gimana sih caranya untuk pakitan jair bosoran ya cuman gini doang ini udah sangat sempurna udah sangat kuat udah gini doang teman-teman ini kain pertama kita masukin kita lilitkan berapa mau 8 mau 10 yang penting secara kalian teman-teman ya udah kuat kita tarik sini aja udah kuat sangat kuat ya kain pertama ini gak kuat ini kain pertama ini kuat udah lilit kuat tinggal kita potong sisanya biar rapi jadi dong yang pertama jadi ini yang pertama terus yang kedua pokoknya kita potong untuk kain kedua langsung kita pasang kainnya gak usah pake lama yang kedua masih sama masih sama kita masukin dari ujung ke lubang kail kita kasih terus tarik kira-kira jarak 10 cm kita tempelkan begini kita pegang pakai tengah kiri kita lilitkan mau 7 mau 5 mau 8 kira-kira pantas kira-kira kuat ya gak harus ini yang penting kira-kira ini udah mantep nih kalian kalian udah sukin ke lubangnya kita tarik ke sekat ini sudah kuat pengalaman juga sering rakitan kayak gini simpul kayak gini narik tonggak ditambak jangan udah sering tinggal ngalamin yang ada terangkat enggak ada enggak ada yang namanya rakitannya putus apa patah enggak susu malah kuat oke ini yang udah simpul yang udah kita potong lagi sisanya ini rencana kita besok mau mancing ya teman-teman ya teman-teman mencair punya gudu kesurannya mudah-mudahan besok ada hasil dengan yang rakit ini baru satu 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 dua ya puluh dua satu lagi kita rencana tiga nih cara ningget kekili-kili itu juga mudah ya teman-teman ya jadi enggak perlu repot-repot yang bagi pemula khususnya kadang ada yang enggak bisa juga banyak yang bagi pemula tuh biarpun cuman kadang sepele mengeteng kalau yang enggak biasa juga agak lumayan susah ya teman-teman ya harus diperhatikan bener-bener cara ngikut ke kiri-kiri juga gampang banget dan mudah banget ya pokoknya saya tujukan khususnya untuk bagi pemula mungkin yang belum paham gimana sih caranya bikin rakitan atau rangkaian untuk mancing menjair yang pakai pelampung ataupun tidak ya saya ini gak pakai pelampung ya karena yang pakai pelampung juga udah-udah yang biasa itu ini sama ini lebih mudah banget kalau yang untuk ke kiri-kiri tetap gak usah kru tinggi-tinggi lah ini yang untuk kiri-kiri kita masukin ke lubang kiri-kiri dari ujung kita masukin dua kali mudah banget dan simpul banget sekarang pasti bisa simpulnya sangat mudah dan kuat kita masukin ke lubang ini udah kuat banget ya temen-temen ya maklum kita taripai gigi pin kuat ini dari gili-gilinya udah kuat banget ya cara ngikut gili-gilinya simpulnya ini sangat mudah dan simpel dan kuat ini udah teruji bener buat ikan buang reng kakak ini yang sering saya pakai ya simpulnya sangat mudah ya kalau yang kurang jelas mungkin nanti bisa nanya komen ya di bawah jangan lupa like komen dan subscribe-nya ya guys ya pokoknya inilah rangkaiannya sangat mudah simpel dan praktis kita potong ya biar rapih udah ini satu dua tinggal bikin yang untuk timahnya timahnya mau dibikin berapa segini bisa segini kita potong kita sisain ini paling enggak ini 80 80 ya 80 cm 80 cm untuk ngikut timah ini juga sangat mudah ya teman-teman enggak perlu repot kalian pokoknya sangat mudah banget ini sangat praktis banget tetap sama kayak ngikut ke kili-kili swivel-nya kita masukin aja ke lubangnya dua kali ini kelihatan enggak ya ini kita masukin masukin pertama masukin kedua jadi nanti kalau misalkan teman-teman yang pakai model gini itu kuat kenapa kuat jadi pas kalian jadi pas kalian setrek juga itu kadang kadung yang gak bisa itu bisa bisa lepas hilang lah si timah ini ya tetap biasa kita bikin dua kali kita begini ini kita masukin jari kita lah buat ganjel baru kita gul kita lilit ini aja kita lilitin masukin ke lubang tadi sisaan tadi sangat simpel dan mudah teman-teman pasti bisa mungkin teman-teman para guru para pemancing itu pasti sudah bisa semua para guru-guru kita banyak di luar sana pokoknya jangan malu bertanya ya mungkin bagi yang pemula punya salam dorang lengkung sajuran salawasi yuk kita seperti ini kuat nanti nyangkut di garang atau di apa tetap kuat insyaallah kuat ya jadi mudah banget dan simpel banget tapi kuat terus kita potong lagi kita biar rapi udah rapi ya guys ya inilah rakitannya luar biasa mudah kita tarik dari atas timah kail 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 ini satu belum bisa pasang ya punya langsung ke kili-kili untuk glossor ya oh semuanya mantap oke kita tunggu lagi sekarang satu udah di kili-kili ini agak gede dapetnya gede namanya juga nyari bekas gak apa apalah sepatan dapetnya babon ini sekitar nomor lima ya gak apa biasa jaraknya jangan taruh ini taruh disini aja yang kuat ini gampang masukin lagi slip tarik dis gigit aja potong lagi biar rapi oke jadi inilah rangkaian menjahir tiga kail dari kiri-kiri ya inilah dari kiri-kiri dari kail pertama kedua ketiga terus nyampe ke batu atau timah oke ya inilah teman-teman rangkaian jitu gangmu jair puluh sorang ini doang ya murah kok modalnya paling cuman berapa kail tiga senar paling benangnya 80-an 80 cm timah seribu kiri-kiri bekas pokoknya bekas KB oke silahkan dicoba rangkaian yang kita coba ya yang kita rangkaian malam ini besok buat siapan mancing ada hasil ada cintanya oke kita besok pakai ini ini coran andalan ini pertama bisa mancing ya teman-teman pertama bisa mancing saya tuh beli merek Daiwa dari Jupiter ya coranya panjang 180 cm ini lucu ini pertama beli merek ini gak tahu kalau ini nih coran Dewa nih gak tahu sama sekali tau-tau kesini mengenal dunia mancing mengenal mengenal teman-teman terus itu kan Daiwa oh iya Daiwa Alhamdulillah awet banget ini ya okomendasi banget ini untuk coran Dewanya ini ini sangat bener-bener nih kita juga sering pakai ini untuk ke laut ke rig atau ke laut ya ngapung juga pakai ini mancing kakap bandeng apunya apa aja nih Alhamdulillah ini dulu bener-bener gak tahu ya teman-teman gak tahu kalau ini itu joran Daiwa asal beli merknya Dewa rupanya termasuk lumayan ya lumayan ternama lah nih ini Jupiter ya Dewa Jupiter ini 180 power tip Jupiter power tip ini benar-benar nih Dewa Dewa ini udah lama ini pertama bisa mancing dan beli joran ini lewat online udah lewat online gak tahu pula bahwa Daiwa itu merk lumayan ternama hal ya yang sering teman-teman atau para guru-guru dipakai oke begitu aja untuk malam ini bikin rangkaian muncairnya 3 rangkaian bukan 3 rangkaian rangkaian pancing rangkaian losoran buat mancing ikan muncair 3 rangkaian 3 rangkaian besok insya Allah pakai cacing ada cacing laut ada juga cacing susu ini 1 ya ini 3 kail ya teman-teman ya kelihatan kayak gini 2 losoran 3 kail ini 1 2 3 terus langsung 5 kiri-kiri tangan kiri saya oke cukup sekian terima kasih jangan lupa like komen subscribe subscribe nya ya subscribe nya udah lali subscribe terus subscribe terus dukungannya para teman-teman semuanya pokoknya salam mancing salam jalan melengku sa'aduluran selawasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh